Hai apa kabar semuanya kita kembali ke mata kuliah pemuluk reman web bisnis 1 dimana kita telah masuk ke pertemuan yang ke-6 yaitu mendesain halaman master pelanggan nah disini kita bagi menjadi dua bagian bagian yang pertama adalah kita melakukan download framework coordinator dan menerapkannya ke dalam webserver kemudian kita hubungkan dengan template dari bootstrap dan customize template tersebut sehingga pertemuan kelima kita telah menghasilkan sebuah template di mana terdapat menu master menu transaksi dan menu laporan nah pertemuan ini dan selanjutnya adalah membahas tentang konten dari setiap menu tersebut dan untuk minggu ini kita membahas tentang konten dari pelanggan sehingga kita harus membuat controller yang namanya pelanggan model yang namanya pelanggan underscore model dan view dengan nama pelanggan underscore view nah kita buka materinya di pertemuannya ke-6 nah disini terdiri dari tiga tahapan membuat controller pelanggan membuat model pelanggan underscore model membuat view dengan nama pelanggan underscore view nah tiga tahapan ini yang harus kita lakukan untuk membuat satu menu yang dapat menampilkan data pelanggan nah kita masuk ke bagian yang pertama yaitu membuat controller pelanggan kita buka sublime text di mana project sebelumnya itu telah kita masukkan ke sublime dan kemudian kita buka application kemudian di controller kita klik kanan kita buat file baru dengan nama pelanggan.php untuk extensinya nah kita oke atau save nah yang pertama kita lakukan adalah menambahkan tag php kemudian kita tulis nama kelasnya sesuai dengan nama file yaitu pelanggan kemudian ekstens disini si i controller nah apa sih yang ada di kelas pelanggan karena kita akan mengambil data pelanggan di database maka kita harus menghubungkan controller dengan model nah disini kita buat fungsin baru yang bernama construct untuk load model kemudian parent kemudian parent construct kemudian yang selanjutnya adalah kita load model dengan nama pelanggan underscore model kemudian satu lagi model yang kita load adalah general model nah kita simpan nah sampai disini kita sudah terhubung ke dua model yaitu pelanggan underscore model dan general underscore model nah selanjutnya kita buat fungsin default dari kelas pelanggan yaitu public function index untuk menampilkan data pelanggan nah disini kita buat variable baru yang bernama query ini berisi data nanti kita ambil datanya itu dari model pelanggan model dengan function yang bernama data underscore pelanggan nah kita buat modelnya terlebih dahulu kita simpan dengan nama pelanggan underscore model kita simpan dengan nama pelanggan underscore model kita simpan nah seperti biasa kita deklarasi apa nama kelasnya pelanggan model kemudian ekstensi model nah disini kita terhubung ke database sehingga kita membuat construct dengan sinta disload database jadi kita bisa terhubung ke database nah selanjutnya kita buat fungsin yang sesuai dengan controller tadi disini kita manggil fungsin yang namanya data pelanggan jadi untuk memanggil sebuah fungsin kita harus tulis disk kemudian nama kelasnya apa baru nama fungsinnya data pelanggan jadi disini karena sudah dipanggil maka kita harus buat fungsin data pelanggan nah di dalam data pelanggan ini ini kita ada variable query untuk mengambil data dari database dengan sintak select bintang from pelanggan nah kemudian jika variable query ini berisi data maka kita kembalikan oleh karena itu kita tambahkan percabangan if query 600 itu lebih besar dari 0 jadi artinya jika data dari query ini dimana query ini adalah select bintang from pelanggan itu datanya ada lebih dari 0 maka kita kembalikan kemudian kita pasang result karena datanya array nah apabila datanya itu 0 atau tidak ada data sama sekali maka ini akan nilainya false oke jadi kalau dia ada datanya maka dia return isi data arraynya tetapi kalau dia tidak ada datanya maka nanti dia bakal bernilai false kita simpan nah sampai disini pelanggan model kita sudah selesai untuk mengambil data pelanggan sekarang kita balik lagi ke controller nah jika ada data pelanggan maka ini nilainya true dan berisi array dari data pelanggan nah selanjutnya kita harus melempar isi datanya ini ke bagian view nah kita tulis data ini bakal kita lempar dimana data ini berisi array array yang pertama adalah isi isi apa sih isi ini isi ini adalah lokasi dari file kontennya tersebut jadi lokasinya itu ada di folder yang namanya pelanggan kemudian nama file untuk view nya adalah pelanggan underscore view nah kemudian kita lempar juga datanya apa sih isi datanya nah isi datanya adalah yang kita dapatkan dari model yaitu kita masukkan ke variable query nah kita masukkan ke sini query nah ini saya salah harusnya koma nah kita simpan dan kita lemparkan dislot view nama view nya itu sesuai dengan lokasi template nya jadi lokasi template nya itu ada di layout kemudian urepar kemudian yang kita lempar adalah array dari data ini jadi isi datanya ada dua yang pertama isi dan array yang kedua adalah data nah kita simpan nah sampai disini function atau fungsi dari tampil data pelanggan itu selesai n kita simpan nah selanjutnya data yang telah kita lempar ke pelanggan view harus kita tampilkan nah disini kita harus buat folder yang namanya pelanggan jadi kita di view kita buat folder dulu namanya pelanggan klik kanan new folder namanya pelanggan nah kita klik kanan di bagian pelanggan kemudian new file nah kita simpan dengan nama pelanggan underscore view nah ekstensinya udah php ya kita simpan nah perbedaan antara coordinator dan dengan tambahan bootstrap nah disini kita harus mendesain table sesuai dengan bootstrap nya jadi kalau kita tidak menampilkan table nya jadi kita menampilkan data nya kita coba ya screener kemudian data kita simpan kita coba buka disini pelanggan jadi kita refresh kita klik menu pelanggan nah dia akan menampilkan data array seperti ini nah ini tidak bisa dibaca oleh user atau yang akan mengaksesnya nah data ini adalah berupa data mentah yang diolah oleh coordinator dan sedangkan fungsi dari bootstrap nya sendiri kita membuat supaya data ini dapat dibaca dengan jelas responsif dan tampilannya itu bagus nah untuk membuat dia menjadi bagus maka kita harus membuat dalam untuk table nah disini adalah tahap yang ketiga atau tahap terakhir jadi kita harus membuat table yang berisi dua bagian jadi ada yang namanya header untuk table dan body dari table nya nah untuk yang bagian header itu sifatnya statis jadi kita tinggal tulis saja kolom yang mau kita tampilkan jadi seperti nama alamat telepon email dan yang terakhir action dari semua atribut tidak semua ditampilkan di bagian table tetapi kita pilih yang paling terpenting saja seperti nama alamat telepon dan email itu adalah hal yang paling penting sedangkan password tidak kita tampilkan dan untuk action ini fungsinya untuk kita edit delete jadi berisi dengan button kemudian di body nya itu datanya kita dapat dari model yang terkoneksi ke table pelanggan sehingga kita bisa menampilkan data pelanggan di bagian body nya tersebut dan untuk menampilkan datanya kita harus melakukan for each nah for each ini ini fungsinya adalah untuk melakukan perulangan terhadap data array yang kita tahu bahwa data pelanggan yang kita ambil dari model ini sangat banyak datanya makanya kita masukkan ke dalam result atau dalam bentuk array nah untuk membuka atau melakukan looping terhadap array maka kita melakukan for each list dan untuk menulisnya kita tinggal tulis saja for each variable data nah variable data ini dapatnya dari isi array dari data itu yang kita lempar ke bagian view dan isi array nya salah satunya adalah data nah ini kita lakukan perulangan kemudian kita aliaskan namanya menjadi list jadi seterusnya kita gak pakai lagi nama data tapi kita pakai nama list seperti disini kita tinggal tulis list kemudian apa isi dari listnya tersebut jadi contohnya nama alamat tel pelanggan dan email pelanggan ini didapatkan dari tabel pelanggan atau attribute dari tabel pelanggan jadi harus sesuai dengan yang disini jika tidak sesuai maka dia akan error karena datanya diambil dari tabel pelanggan nah kita lanjutkan ke process coding nah disini kita ulang dari awal lagi di bagian pelanggan unscored view kita buat h2 len center kemudian tulisannya manajemen data pelanggan jadi ini fungsinya sebagai judul dari konten tersebut seperti contoh disini manajemen data pelanggan nah selanjutnya kita buat table oh maaf selanjutnya kita buat button tambah jadi button tambah jadi button tambah itu letaknya ada di atas sebelum table jadi kita buat dulu button tambah dimana button tambah ini akan mengakses base url dengan nama controller dengan nama class pelanggan underscore pelanggan garis miring nama fungsinya tambah disini kita kasih namanya tambah nah untuk memperbagus kita kasih class dengan nama button atau btn kemudian btn success biar warnanya hijau nah kita simpan kita coba akses webnya kita lihat apakah header nama atau judul dan buttonnya udah tampil nah sebagai berikut nah kita kembali lagi kita buat tabelnya tabel nama kelasnya tabel juga di dalam tabel itu berisi tr tr ini menunjukkan kolom baris maksudnya jadi tabel row dan di setiap baris berisi banyak kolom dan kolom ditulis th untuk bagian table heading atau table head sedangkan satunya lagi adalah td perbedaannya adalah th atau head itu tulisannya lebih tebal atau dipole ya sudah kita tulis nomor kemudian setelah nomor kita tambahkan nama alamat telepon dan selanjutnya email dan action nah untuk tr tr ini ada kelasnya nama kelasnya adalah warning nah kita coba lihat apakah bagian view ini sudah berfungsi dengan baik nah ini adalah tampilan dari bagian headnya ini di poll nah selanjutnya kita lanjutkan ke bagian body jadi disini kita pasang PHP karena datanya adalah bentuknya PHP if data itu nilainya true ini untuk menghindarkan terjadinya error jika datanya kosong atau tidak ada data di tabel pelanggan jadi jika nilainya true baru baru kita lakukan perulangan kita aliaskan menjadi list nah sampai disini kita tutup HP-nya kita karena datanya akan kita tampilkan menggunakan HTML kita tulis td nah dolar nomor itu sendiri harus kita declarasikan itu mulainya dari 1 kemudian setiap perulangan maka dia akan menambah 1 jadi untuk perulangan pertama nilainya 1 itu perulangan yang kedua maka nilainya sudah ditambah dan akan menampilkan K2 dan seterusnya dan kolom yang kedua itu adalah nama ya kita lupa menutup yang ketiga yang ketiga alamat underscore pelanggan yang keempat email underscore pelanggan yang kelima email underscore pelanggan dan yang terakhir adalah bagian action di mana di dalam action itu ada dua button yang pertama adalah button edit dan yang kedua adalah button delete nah disini kita buat button edit terlebih dahulu di mana kalau kita klik dia akan mengakses href nya ke base url nama controller pelanggan dan nama function edit nah selanjutnya kita tutup href nya sebelum tutup kita kasihin class sehingga dia berwarna orange kita kasih btn btn danger warning nah disini kita kasih namanya edit untuk nama button nya nah ada kesalahan sedikit disini edit ada satu lagi parameter ds yaitu lb kd aleskor pelanggan nah kita simpan kita simpan nama Nah kita buat yang delete Nah kita simpan Nah kita coba lihat di browsernya Ini ada terjadi kesalahan Pewarnaan Jadi kalau untuk warna Orange kita pakai BTN warning dan untuk delete Kita pakai BTN atau button Danger Untuk warna merah Kita coba lihat Nah demikianlah Cara membuat Manajemen data pelanggan Untuk kita tampilkan di bagian view Pada pertemuan ke 6 Dan kita lanjut Pada pertemuan selanjutnya Sampai jumpa